Partai Keadilan Sejahtera atau PKS melalui Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Timur mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Dalam dukungannya, PKS menyerahkan sepenuhnya bakal calon wakil gubernur pendamping Gus Ipul ke partai pengusung lainnya, yaitu PDIP dan PKB. Ketua DPW PKS Jawa Timur, Arief Hari Setiawan, menyatakan dukungan diberikan setelah DPW PKS Jawa Timur menjalani komunikasi yang cukup lama dan intensif dengan Gus Ipul sejak tahun 2016. Menurut Arief, dukungan terhadap Gus Ipul juga diberikan atas saran dan arahan dari para kiai di Jawa Timur. PKS menyatakan, tak mengajukan nama calon wakil gubernur yang menyertai dukungan terhadap Gus Ipul lantaran PKS hanya memiliki enam kursi di DPRD. Sementara atas dukungan ini, Gus Ipul mengaku cukup senang. Lantaran ada tambahan kekuatan politik lagi yang mengusung pasangan Saifullah Yusuf Putih Guntur Sukarno Putri di Pilkada Jawa Timur.